Kebiasaannya nelayan ini ya Kebiasaannya nelayan ini Karena dia itu Tahunya sholawat itu dulu Nelayan ini bodoh gak tau apa-apa Nelayan ini Bodoh orang pedalaman, orang pesisir Gak tau apa-apa Dan dia ini karena dulu Dari dulu dia itu tahunya bahwasannya Sholawat itu Dia fahami dari satu ayat Yaitu Karena dia faham sholawat itu Dari ayat ini Akhirnya dia itu Punya kebiasaan nelayan ini Baca sholawatnya bukan Allah Bukan seperti itu atau semacamnya Karena dia tahu Sholawat itu dari ayat tadi Akhirnya dia itu biasa membaca sholawat itu Seperti itu biasanya Dia ini Subhanallah Itu sudah Dia kerjakan berpuluh-puluh tahun Dan itu sudah dia kerjakan berpuluh-puluh tahun Setiap kali baca dia itu Seribu Sepuluh ribu Berpuluh-puluh ribu setiap harinya Bacaan sholawatnya itu Salah bacaan yang salah Bacaan yang salah Tapi coba lihat Kalau itu ada kaitannya dengan kekasihnya Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat apa yang Allah perbuat Akhirnya suatu ketika Ada rombongan Rombongan itu mau nyebrang Rombongan itu mau nyebrang dari posisi ini Mau nyebrang ke Anggaplah ke Sebelah Ke pulau sebelah Ada satu rombongan Dalam satu rombongan itu ada Salah satu ustadznya lah Ada salah satu ustadz Dengar nelayan nih bacanya Sulu alaihi wa sallimu taslima Pak baca apa kamu? Katanya ustadz ini tanya Baca sholawat saya ustadz Apa bacaannya? Sulu alaihi wa sallimu taslima Katanya Salah katanya ustadz itu ditegar Ustadz itu menegar dia Salah pak Bukan sholu alaihi wa sallimu taslima Yang betul itu Sholi alaihi wa sallimu taslima Karena sholi itu artinya Salawatku Aku sampaikan kepadanya Wa sallimu taslima Dan salamku katanya Atau Allahumma sholi alaihi wa sallimu taslima Katanya Bukan sholu pak Sholi pak Allahumma sholi Atau sholi saja Sholi alaihi wa sallimu taslima Jadi gitu Oh iya ustadz terima kasih ustadz Iya pak Sudah Akhirnya ustadz ini Naik perahu Dia Beres-beres lagi Ke perahu nelayannya Naik perahu Sudah jalan ustadz Mungkin jalan sudah Belum sampai terlalu tengah Masih di pinggir ya Nelayannya lupa Oh iya Apa tadi ya Katanya ustadz tadi Bacaannya itu apa ya Katanya Katanya ustadz tadi apa Sholi lu apa sholi ya Lupa Katanya Allahumma sholi Apa Allahumma sholi Katanya lupa Akhirnya dia itu Ustad tadi dipanggil Ustad 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 Bentar Ustad Bentar Dikejar Ustad Dikejar sama bapak ini Di laut itu Dikejar Satu kapal Yang naik perahu Sama ustadz itu Bingung semua Ngeliat ke bapak Pak tua Pak nelayannya Dikejar sama bapak Ustad Apa bacaannya tadi Ustad Subhanallah Ternyata Nelayannya ini Ngejar perahunya Ustad itu Dan rombongannya tadi Ternyata dia itu Berjalan Di atas air Dan tidak tenggelam Ternyata dia itu Bisa berjalan Di atas air Karoma Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berjalan Di atas air Makanya Ustad ini Dan seluruh rombongan Yang ada di kapal Yang dia tunggangi Kaget semuanya Apa saat bacanya Katanya Pak pak Saya mohon maaf pak Terserah sama yang sudah pak Mau baca solu Mau baca soli Terserah sama yang sudah Pokoknya Baca solawat Sampai yang terserah Kamu mau baca solu Mau baca soli Terserah pak Oh iya Ustad Terima kasih Balik orang tua itu Tambah sadar Orang tua itu ternyata Jalan di atas air Mendapatkan keistimewan Gara dia itu Gara-gara Salat kepada Rasulullah Apapun bentuk Salawatnya Kalau itu Kaitannya sama orang Yang paling dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang itu Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa maasuali wa salim Ala Sayyidina Muhammad Karena dalam satu kaedah Itu disebutkan Mantap Apa At-tabi Kahukumil Madbu Katanya Orang yang ikut Itu hukumnya Seperti yang diikuti Kamu mengikuti orang yang mulia Kamu akan jadi mulia Katanya Sayyidina Muhammad Pernah Ngomong Man ta'alak Bilmerfu Rufi Katanya Orang yang Ta'aluk kepada Nabi Muhammad Orang itu Beliau itu adalah orang yang Tinggi derajatnya Maka Rufi Akan diangkat orang itu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.